Indonesia menuju Olimpiade 2024 di cabang sepak bola putra resmi berakhir Kamis 9 Mei Timnas Indonesia usia 23 harus merelakan tiket terakhir itu melayang ke tangan Guinea yang mengalahkan Garuda Muda dengan skor 0-1 Bisa dibilang kekalahan Indonesia atas Guinea berhias kontroversi cukup besar Hal itu bersumber dari keputusan-keputusan wasit yang dibuat pada laga ini Laga antara Indonesia dan Guinea sendiri dipimpin oleh wasit bernama French-Joyce Letekshire Wasit asal Perancis itu mengawali kontroversi pada laga ini dengan memberikan penalti kepada Guinea di menit 29 Dia menganggap Witan Sulaiman melakukan pelanggaran kepada pemain lawan di dalam kotak penalti Padahal dari tayangan ulang pelanggaran terjadi di luar kotak 16 besar Namun pemain Guinea yang menjatuhkan diri di dalam kotak penalti Indonesia French-Joyce bergeming dengan keputusannya untuk memberikan penalti kepada Guinea Pada akhirnya penalti itu berbuat gol bagi wakil Afrika Kontroversi selanjutnya dipimpin oleh French-Joyce Letekshire soal penalti kedua untuk Guinea Laga-laga itu dia mempunis pemain Indonesia Alvenda Dewangga melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti Padahal tayangan ulang menunjukkan tackle yang dilakukan Dewangga benar-benar mengenai bola Untungnya penalti kedua ini bisa digagalkan keeper Hernando Ari Kontroversi yang dilakukan Letekshire tak berhenti di situ Dia juga memberikan dua kartu kuning untuk pelatih Shin Tayong Yang membuat Shin mendapatkan kartu merah dan tak bisa mendampingi anak kasuhnya hingga akhir pertandingan Cerita apes garuda muda dengan wasit yang memimpin pertandingan tak hanya dengan sosok franchise Bahkan tim Nas usia 23 sudah terlebih dahulu mengalami kejadian tak menyenangkan Saat mengikuti turnamen sebelumnya yaitu Piala Asia usia 23 2024 Ada dua nama wasit yang sekiranya melekat di benak penggemar sepak bolatan air Kedua nama itu adalah Sipakon Pu Udom dan Sen Yin Hao Nama Sipakon Pu Udom menjadi incaran setelah aksinya di meja far yang cukup kontroversial Saat Indonesia melakoni duel melawan Qatar Dia merugikan gerda muda dengan usulannya kepada wasit utama yang bertugas Selain itu wasit asal talent ini juga menjadi primadona saat Indonesia tampil di semifinal turnamen Dia lagi-lagi ditunjuk sebagai wasit par saat garuda muda mengharapi Uzbekistan Tak jauh berbeda dari performa sebelumnya Dia kembali merugikan Indonesia dengan saran-sarannya kepada wasit utama Nama wasit ketiga yang juga merugikan Indonesia adalah Sen Yin Hao Sen bertugas pada laga semifinal Piala Asia Indonesia kontra Uzbekistan Alhasil kombinasi Sipakon dan Sen di laga ini membuat gerda muda terjepit Terlepas dari performa tim pada laga itu Penampilan wasit dan asistennya di meja far jauh dari kata adil Dengan demikian banyaknya rintangan yang dihadapi Indonesia sekiranya menjadi perhatian Langkah para pemain gerda muda hingga bawa playoff olimpiade patut mendapat apresiasi Pasalnya lawan yang dihadapi squad Arhan Sin tak cuma pemain di atas lapangan Terkadang wasit juga mengambil keputusan yang tak adil untuk Indonesia Terutama adalah tiga wasit yang disebutkan tadi Yaitu Sipakon Pukudom, Sen Yin Hao, dan Pernycois Letekshare Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!